Saudara Presiden Jokowi Dodo enggan mengomentari polemik suara PSI yang naik hingga 3% lebih dari hasil hitung Sirekap KPU. Sementara P3 mempermasalahkan anomali suara partai mereka di Sirekap KPU karena jumlahnya turun, sementara suara PSI naik. Presiden Jokowi Dodo melemparkan persoalan polemik naik drastisnya suara PSI di Sirekap KKPU dan PSI. Polemik lonjakan suara PSI muncul saat suara partai yang diketahui anak Jokowi Kaisang Pangarep meroket hanya dalam waktu 3 hari. Dari 2,86% menjadi 3,13% atau bertambah 230.361 suara. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. P3 sempat mempermasalahkan anomali Sirekap ini ke KPU. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Ahmad Baidoi menyebut Sirekap KPU telah membuat kehebohan. Ahmad Baidoi menyatakan, perolehan suara P3 pada 28 Februari sore sempat turun 38.000 suara. Padahal jumlah suara masuk yang dihitung terus bertambah, sedangkan pada saat yang sama ada parpol lain yang suaranya naik pesat. Yang kami sebut anomali. Begitupun suara P3 kami julika, di C hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jatuh diturunan. Alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar. Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, Pasal 393, bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjejah. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara sirekap, itu membuat kehebohan, membuat kehebohan di negeri itu. PSI membantah tudingan ada operasi sayang anak terhadap rekapitulasi suara di KPU. Politisi PSI, Ade Armando, menyatakan, jika memang ada kecurangan atau ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI terjadi sejak awal perhitungan suara di KPU. PSI menduga tuduhan itu dimunculkan karena ada pihak yang takut jika PSI lolos ke parlemen. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang sudah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya? Sampai nggak naik-naik ya. Baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowi-nya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya. Ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang? Ya ada begitu banyak pihak yang takut ya PSI bisa lolos ke parlemen ya. Karena mungkin kalau PSI sampai lolos ke parlemen, kita mungkin akan bikin mungkin hal-hal yang tidak biasa. Misalnya membongkar korupsi, membongkar penyuapan. Komisi Pemilihan Umum merespon studingan penggelembungan suara PSI di aplikasi Sirekap yang sementara ini memperoleh 3,13 persen. KPU menyebut masyarakat bisa memeriksa langsung foto perolehan suara di TPS yang ada di Sirekap untuk memeriksa akurasi suara. Kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil prolehan suara peserta pemilu, nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari penggelembungan suara, kami akan umumkan. Data yang dipublikasi di Sirekap itu, itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap, tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Dari hasil hitung suara Sirekap KPU yang kami kutip untuk data masuk per 4 Maret 2024 pukul 3 sore, suara PSI mencapai 2,4 juta suara atau 3,13 persen, sementara suara P3 mencapai 3,08 juta suara atau 4,01 persen. Sementara dari hasil hitung cepat Litbang Kompas dengan suara masuk 100 persen, PSI meraih 2,80 persen suara, sementara P3 mencapai 3,86 persen suara. Perlu diperhatikan, margin of error atau derajat kesalahan dalam hitung cepat ini adalah plus minus 1 persen, artinya bisa berkurang 1 persen atau bertambah 1 persen. Kami kutip dari data Sirekap KPU data 4 Maret 2024 pukul 3 sore, kami ambil satu sampel suara di TPS 004, Kelurahan Bulakan, Kecematan Cibaber, Kota Cilegon, Banten, PSI meraih 69 suara, sementara angka perolehan suara 6 calegnya masing-masing 0 suara. Namun, kalau kita lihat hasil pindah formulir C1 di TPS 004, suara partai PSI hanyalah 1 suara, sementara suara 6 calegnya masing-masing 0. Ini bisa berarti sekali lagi yang dicoblos adalah logo partainya, bukan nama calegnya. Namun, data C1 TPS 004 Kelurahan Bulakan Cilegon ini berbeda dengan rekapan di Sirekap KPU. Polemik suara partai di Sirekap KPU bukanlah pertama kali. Sebelumnya, Sirekap juga menoye polemik karena kesalahan input data yang membuat rekapitulasi sementara dihentikan. Tim Liputan, Kompas TV.